Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya di channel Peguus Astro Official. Kali ini kita akan mengulang lagi, mengulas lagi untuk pembuatan simpul dan ikatan. Kalau kita belajar di rumah, tidak usah repot-repot tari yang lain-lainnya. Kita bisa menggunakan tali, sapu, atau pengkursi untuk meletakkan. Yang pertama kita akan membuat simpul mati. Siapkan dua tali, yang pertama kanan atas, kemudian kita tautkan. Yang kedua yang kiri di atas, kita tautkan lagi. Jadinya seperti ini. Nah ini bisa buat mainan ini adik-adik semua. Atau juga bisa kebalikannya. Kiri atas, kalau yang pertama kiri atas, berarti yang kedua yang kanan yang atas. Seperti ini. Terus yang kedua, ikatan pangkal. Pertama kita letakkan, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini tali depan, ini tali belakang. Kita ambil dari kiri, kita taruh ke kanan. Kemudian kita bawa ke belakang tongkat, kita tarik jadi berlawanan arah seperti ini. Ini untuk ikatan pangkal. Kalau ini untuk ikatan jangkar, sama. Kita letakkan. Ini kanan, ini kiri. Kita ambil dari kiri. Kalau yang ikatan pangkal itu ke atas, kalau jangkar ke bawah. Ke bawah tongkat dulu, terus kita masukkan di sini. Kita jadikan dua kali. Kita tarik ke atas. Yang ketiga, ikatan nelayan. Maaf, ini ikatan nelayan ya. Jadi, yang satu ditaruh di atas. Kemudian kita pegang. Ini jangan terlalu pendek agak panjang. Kita ambil tengah. Kita lipat ke depan. Membentuk angka enam seperti ini. Kemudian ujungnya kita masukkan. Jadi, seperti ini. Yang kiri. Kita lipat ke atas. Kemudian ke bawah menjadi angka sembilan seperti ini. Kita masukkan ujungnya. Kemudian kita rapikan. Kalau sudah, kita tarik. Jadi, seperti ini. Empat di depan, dua di belakang. Sisa tali yang kanan ada di atas, yang kiri ada di bawah. Untuk cara melepasnya, kita pegang ujung duanya. Kemudian kita lepas. Yang terakhir, ikatan anyap. Satu tali kita lipat. Tali yang satunya kita pegang ujungnya. Masuk dari bawah. Ke belakang. Langsung kita lipat. Nah, seperti ini. Saya ulang. Dari bawah ke belakang. Langsung kita lipat. Pegang ujungnya. Dimasukkan di sela-sela kedua tali. Kita tarik sampai habis. Nah, seperti ini. Kemudian tali yang ini kita satukan dengan yang di kanan. Nah, megangnya dua-dua ya, adik-adik ya. Dua kanan, dua kiri. Jadinya seperti ini. Sekian pembelajaran dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.